Hai sarapan Vega Halo guys kembali lagi bersama gue Herman ya semoga semuanya siap-siap selalu ya ya Harney pun lapar banget nih jadi mau masak mie ayam dulu guys mie ayam Vietnam tuh yang biasa orang-orang panggilnya full ya lanjut sekarang aku mau mulai siapin bahan-bahannya dulu ya siapin satu daun bawang sedikit nih dan kemangi Hai apa namanya ini coriander Hai eh jeruk Hai yang karena aku enggak punya bawang merah besar jadi aku pakainya bawang yang kecil aja terus buat minyak punya pakai yang ini kemarin beli di V6 sekarang yang aku mau nyobain gimana udah satu bukti lagi Hai nah oke terus aku mau mulai saya satu satu lagi bahannya adalah ayam gue disini pakainya dada ayam udah siapin selamat menikmati 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 Bagus sih tempatnya, daerahnya agak ini, agak gimana aksesnya, agak susah aja kamu harus naik bus kesana, gak ada pesawat. Gak naik bus kesana terus, tapi gak apa kayaknya, capek-capek tapi tempatnya keren. Ini bus apa itu ada gunung tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kayak ini, kalau mau naik gitu ada dua pilihan ya, jadi lu mau mendaki boleh, ya silahkan, tapi ya rasakan itu mendaki berapa, 3000 km, 3000 meter gitu ke atas tingginya gitu. Itu tingginya loh, jalurnya itu mungkin berapa puluh kilometer. Tapi buat, ini buat yang males nih, yang mau langsung ke atas boleh, ini pake ini, pake cable car. Lebih bayar gitu, tapi oke kan buat itu harganya lumayan mahal, tapi tempatnya bagus. Tapi ya siap-siap nih, daerah ini kan soalnya tinggi nih, udah langsung tinggin banget kan. Kemarin aku perginya pas nih, bulan 1 tuh ya, winternya, ya kira winter mau habis gitu. Ke sana winternya udah, udah selesai, udah mau, udah mau masuk spring gitu. Mesem-meseming. Iya, dia tetap di atas tuh, masuk bingung. Minyak kencang, kemarin aku bawanya jaket ini, jaket biasa gitu. Ya kira ini ya biasa aja lah, pokoknya berapa gitu. Ya lumayan, dingin aja. Anginnya kencang, terus juga ke atas tuh harus hati-hati gitu. Soalnya, ada beberapa tempat tuh yang ada lantainya, ada esnya gitu. Jadi, licin gitu. Kemarin ada, ada yang jatuh tuh. Yang jatuh gitu, kayaknya turis dari mana gitu. Jalan-jalan tiba-tiba boom gitu. Wah kaget aku, itu bukan gue yang jatuh. Gue tenang tuh, jatuhnya masih di daerah ini, daerah resortnya gitu. Bukan jatuh turun gunung nggak, jadi aman, nggak berbahaya. Jadi, ya buat yang teman-teman mau pergi, yang suka petualangan, ya ini bagus tempatnya. Ada kadang juga, itu kayak di provinsi ya, kayak provinsi sebelah gitu. Ini daerah sebelahnya kayak nih, dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, gitu kan beda provinsinya, kayak gini nih. Ini beda. Tempatnya juga bagus, itu lebih ke ini, ke gunung-gunung, guys. Tempatnya, ke gunungan gitu aja. Kita ikut tur gitu, keliling. Bagus tempatnya, bagus. Keren banget. Gue ada juga nih, pergi ke mana? Ke Kuambing kemarin. Tapi, pas aku pergi, ini ada musim apa gitu. Jadi nggak bisa, ini ada. Katanya di situ kan ada. Ini gua paling, paling besar nomor dua. Yang salah satu gua terbesar ada di sana gitu. Terbesar di dunia, guys. Kayaknya sih nomor dua tuh. Ini pas ada musim itu, jadi turis nggak ada, nggak ada yang kesana, nggak boleh gitu. Jadi aku pergi ke gua-gua yang lain. Lumayan besar juga yang lain. Bagus juga. Terbesar di sini, aku sambung ke ini, ke Hue, guys. Ini ada, ada kota kerajaannya di sana. Imperial City namanya, dia panggil. Nah, di situ tuh, bisa lihat nih. Jadi peninggalan rajanya dari dinasti yang terakhir di sana. Bagus kan? Aku suka. Aku suka yang daerah ini ada, yang kuno-kuno gitu. Itu suka bentuk aku. Aku ada pegiliatin muslim juga, muslim. Itu makan rajanya di sana. Dari yang raja keberapa gitu. Kayaknya dinasti terakhir gitu. Dari yang model, model klasik sampai ini. Modelnya yang agak modern gitu. Campur-campur. Bagus. Ini kira-kira umurnya udah 100 tahun yang lalu itu kuburan dulu. Makamnya. Tapi masih ini, masih bagus sih. Dihawat masih. Terus, Oh iya, aku juga ada. Ini toko-toko. Ini kota yang aku suka nih. Yang di PNM itu, ini WN namanya. Tuh. Ada kota. Kota ini, kota lama gitu. Kayak kota tua di Jakarta. Tapi ini kan, ini lebih gede. Ini kayak satu komplis yang, yang benar-benar kota gitu, kota lama, rumah-rumahnya masih terawat gitu, masih-masih bagus gitu. Aku senang banget dong, ada yang kota-kota tua gitu, aku suka kerana naga. Lain kok di Indo gitu, ada yang bangunan tua-tua gitu, wah mulai deh, ada ini, dibilang ada setannya, ada kuntilanak gitu-gituan di Indo. Makanya parah, makanya di Indo nggak ada kan, ada kota peninggalan zaman dulu nggak ada kan. Ada yang paling kemarin tuh, ada di Semarang tuh, bangunan apa gitu, Lawang Sewu gitu, ada setan, ada apa gitu. Nih, malah ada turis datang ya, kok ini kan ganyangnya kota tua, tapi rumah tua, tapi tetap dijaga gitu. Ya penting ya, ya pasti ada penunggunya, tapi kan kita, wih, terus-terus itu diingatkan, jadi harus pakai lapi gitu, atau gimana, kok ada etiknya di apa deh, di, gimana bilangnya? ya, ya diharuskan begini, harus begini gitu. Ya emangnya, jadi budayanya itu tetap terjaga gitu. Masih Oya, Oya kemarin aku udah mainnya juga nih, main, main nih, apa namanya? Dibilangnya coconut boat gitu, jadi kapal dari daun pisang, eh daun pisang, daun ini, daun, daun kelapa ya? Pada daun pisang tenggelam kali ya? Ini pakai daun kelapa buatnya gitu, ada ibu-ibu yang dayung gitu. Ini kapalnya beda kayak, bukan kayak kapal yang, kapal yang biasa kita lihat tuh diindo, itu kapal panjang, terus ujungnya runcing gak, ini bentunya bulat gitu, kayaknya, kayak gini, kayak keranjang gitu, berarti besar gitu. Terus naik tuh sama temanku ke tengah gitu. Nah, kayaknya itu di danau deh, danau. Banyak tuh sekarang. Seru nih, terus mau kita lewatinnya, lewatin daerah ini yang di hutan kelapa gitu. Tapi ini kelapanya bukan kelapa yang di ini, yang di pantai gitu ya. Ini kelapanya, tumbuhnya di dalam air gitu. Dia akarnya di air, terus tumbuh dia ke atas gitu, dia daunnya di atas gitu. Cucu ya? Kalau diindo kan kelapanya beda gitu. Cuma kelapa yang di ini, di pantai aja gitu. Ini buah, aku cobain ini daging-daging buahnya, buahnya beda. Nah, aku cobain rasanya sama, itu rasa kelapa malah. Cuma ini beda, kayaknya beda, beda family gitu ya. Oke guys, by the way, aku makan dulu ya, lanjut makan dulu. Nah, buat teman-teman kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, terus di share ya guys. Dan sampai jumpa lagi di next video saya yang berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!